Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa animo masyarakat yang tinggi untuk menyaksikan upacara HUT TNI ke-72 mengakibatkan kendaraan terjebak kemacetan. Termasuk rombongan Presiden Joko Widodo, Presiden akhirnya berjalan kaki menuju lokasi upacara yang berjarak sekitar 2 km. Kemacetan panjang terjadi di sekitar lokasi upacara HUT TNI ke-72 di Dermaga Indahkiat, Cilegon, Banten. Animo masyarakat yang tinggi menyaksikan upacara mengakibatkan kendaraan tidak bergerak, termasuk rombongan Presiden Joko Widodo. Presiden akhirnya memilih berjalan kaki dengan pengawalan pas Pompres menuju lokasi upacara yang berjarak 2 km. Presiden membalas sambutan warga yang berdiri di sepanjang jalan. Jelang tiba di lokasi upacara, Presiden disambut Panglimat TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta berjalan kaki bersama menuju lokasi peringatan hari ulang tahun TNI ke-72. Sementara sejumlah atraksi para prajurit TNI memeriahkan jalannya perayaan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten. Aksi pematahan material ini dilakukan sejumlah prajurit saat menampilkan keahlian bela diri pencaksila. Keahlian lain yang ditampilkan pada prajurit ini yakni terjun bebas dengan anjing pelacak. Sementara itu sejumlah kendaraan taktis seperti mobil tank, amphibie, serta kapal perang juga turut meramaikan hari jadi TNI. Sebagai penutup atraksi, tim pesawat aerobatik Jupiter tampil memukau dengan manuver-manuver yang mendebarkan. Tim liputan MNC Media Cilegon, Banten. Tim liputan MNC Media Cilegon